Halo semua, gue Yobi dan selamat datang di channel gue Sebelum kalian melanjutkan video ini, yuk klik tombol subscribe di channel ini dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya Karena dengan kalian mensubscribe channel ini, kalian sudah membantu channel ini untuk berkembang Ya, sebelumnya gue mohon maaf kalau misalnya ada berisik-berisik gitu kan, ada motor lewat Atau ada orang ngobrol-ngobrol di depan rumah gitu, lagi lewat sambil ngobrol Ya, karena rumah gue ini rumah petakan gitu Jadi, ya, harap dimaklumin aja Dan, ya, jadi gue pengen ngebahas soal kenapa gue jarang bikin konten Dan, ya, sekalian gue pengen cerita-cerita aja gitu kan Jadi, beberapa waktu yang lalu, udah cukup lama Itu, laptop gue rusak Pokoknya laptop gue bermasalah dan Gak bisa gue pake dengan maksimal gitu kan Ya, karena laptop gue rusak, jadi ya, gue gak bisa bikin konten gitu kan Dan, yang bisa gue lakuin cuma live streaming doang Jadi, gue live streaming, live streaming yang dari kemarin-kemarin itu Beberapa waktu berturut-turut gue live streaming hampir tiap hari Gak tiap hari sih, cuma hampir tiap hari Ya, setelah itu semua lewat Gue berpikiran buat beli laptop lagi Cuman, karena gue pengen fokusin buat bikin konten ke depannya Gue mikir mungkin laptop dengan budget yang dikit gitu kan Gak bisa dibilang dikit Laptop dengan harga segitu tuh gak dapat memadai gitu kan Gak memadai buat gue untuk membuat konten gitu kan Mulai dari editingnya Dan lain-lainnya lah pokoknya Jadi, gue rasa laptop kurang Dan, gue berpikir untuk mendingan gue beli PC Karena gue juga, walaupun gue pake laptop Gue tetep mainnya itu di rumah Ya, gue jarang bawa laptop gue keluar Karena berat Kalo bawa laptop itu kegel Jadi, gue akhirnya nyoba buat rakit PC Dan PC gue ini budgetnya murah Kalo mau disebutin harga Di bawah 6 juta Gak nyampe 6 juta ini Dan, ya Buat kalian yang pengen tau Gue sebenernya gak terlalu apa ya Gak terlalu ngerti tentang PC gitu kan Cuman, disini gue pengen ngasih tau dikit aja Ya, jadi di PC ini gue menggunakan Ryzen 5 Apa ya 3400G Ya Gue menggunakan prosesor Ryzen 5 Terus Untuk Motherboard-nya Ini gue pake Punya gigabyte BM450 ya Kalo gak salah S2H Kalo gue gak salah ya Koreksi kalo gue salah Dan, kalo misalnya kalian pengen tau gitu kan Detail dari Spesifikasi PC gue Komponen-komponen yang gue pake Itu bisa cek di deskripsi Di kolom deskripsi ya Itu gue akan tulis semuanya di bawah Dan, ya Karena gue udah punya PC Dan gue udah bisa mainin-mainin game PC Sambil rekaman mungkin Kan, kalo misalnya kalian ngikutin Apa, ngikutin channel gue Itu gue sempet dulu mainin yang namanya borderlands Gue mainin borderlands Itu pake laptop gue dan hasilnya kurang memuaskan gitu kan Jadi kayak masih agak patah-patah gitu kan Keliatan banget gitu Mungkin kalian juga nontonnya gak enak Dan, mungkin ya Semoga dengan adanya PC ini Gue bisa nyoba buat mainin game Game-game yang ada di PC gitu kan Game baru maupun game lama Dan, ya Gue akan nyoba mungkin nanti Buat mainin flight simulator Yang di PC gitu Kayak explain 11 Ataupun Ini FSx Cuman gue lagi ngumpulin duit Buat beli gamenya Ya, jadi mungkin segitu aja Curhatan gue kali ini Ya, gue harap kalian mau support gue Buat mainin-mainin game-game lain Yang ada di PC gitu kan Baik itu game story Maupun game online gitu kan Jadi, ya Gue bakalan nyoba-nyoba Buat mainin game-game PC Pokoknya Jadi Ya, mungkin Segitu aja Pembahasan gue Ya, dan mungkin Abis ini Gue bakal ngasih lihat Setup komputer gue Ya, buat kalian yang nonton video ini Jangan lupa untuk klik tombol like Dan, jangan lupa juga untuk tulis Di kolom komentar Kira-kira Game PC Apa yang akan gue mainin Kalian bisa request juga Game-game apa yang akan gue mainin Dan, jangan lupa juga untuk share video ini Agar makin banyak orang yang mengetahui tentang channel gue Dan, buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini sekarang juga Agar gak ketinggalan setiap kali gue upload video baru Ya, mungkin segitu aja dari gue Dan, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton